Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Saya, Xtore Official Nah, baik Kali ini Saya akan menjelaskan bagaimana sih Caranya Mengedit Efek glitch Efek thinking glitch Dan time remapping Nah, jadi Disini saya menggunakan Aplikasi Adobe Premiere 2018 ya Jadi Untuk Ini adalah sampel video yang akan kita buat Untuk caranya Kalian bisa lihat Setelah intro berikut ini Oke, sekarang Kita memulai membuat efek glitch-nya ya Ini videonya sudah saya siapkan Ini sampel videonya seperti ini Ini ya Oke Nah, duplikat video ini menjadi Empat bagian Caranya Caranya Tekan ILT Terus drag Sampelnya ke atas Sudah Kemudian kalian bisa memasukkan Efek Efek color balance Efek color balance Nanti kalian ambil di image control nya Drag efek tersebut di video nya Nah, seperti ini Nah, ini sudah ya Nah, ini sudah ya Setelah di drag Nah, ini video nya sekitar 960 Untuk Y nya ya Objek Y Jadi kita ambil saja menjadi 900 Nah, begini Setelah itu Nanti Modenya menjadi screen Nah, begini ya Hasilnya Blok 3 video tadi Lalu Klik kanan Next Tekan OK Seperti ini nanti ya Nah, jika sudah Nah, kalian bisa mencari musik Yang Banyak Beatnya ya Nah, ini saya menggunakan musik kosmik ya Cosmic Revolutionary Yang banyak beatnya Jika sudah Atur Dimana kalian ingin memasang Efek glitch nya tadi Pilih razor Potong di sini Nah, lalu Nah, ini ya Jadi ini kalian bisa hapus saja Kalian cacah Ini kecil-kecil Nah, ini ya Ya, cukup ya Ini dibuang saja Clear Clear Nanti jadinya akan seperti ini Nah, begitulah untuk efek glitch nya ya Oke, sekarang Kita akan mencoba buat Untuk blinking beatnya ya Ini blinking beatnya pertama Sangat mudah ya Kalian cuma mencacah-cacah saja videonya Nah, jadi Yang pertama Kalian siapkan dulu video Serta lagunya ya Usahakan lagu yang Banyak Mengandung beatnya Ini saya menggunakan lagu yang sama Dengan yang tadi Ini lagunya Cosmic Revolutionary Ini videonya sudah saya siapkan Kalian tinggal pilih Dimana sih yang ingin kalian Letakkan efeknya Di bagian sini ya Di bagian sini Nah, jika kalian mengambil bagian sini Kalian ambil razor nya Untuk mencacah-cacah nya Nah, seperti ini Nah, jika sudah kalian mencacah nya Menghapus Bagian-bagian nya Supaya terlihat Kedipan nya Seperti ini Seperti itu ya Jadinya Nah, baik Sekarang Ini ada Cara yang kedua Untuk Blinking beat Tapi ini cara ini Secara otomatis ya Bukan seperti tadi Tadi itu masih manual Oke Cara penentukan beatnya Kalian bisa memutar musiknya Nanti kalian bisa Tekan M Akan timbul Tanda mark di sini Di bagian sini ya Atau bagian sini juga Bisa Contohnya seperti ini Saya langsung mulai aja Nah, ini sudah Muncul Tanda mark nya Setelah kembali ke awal Kalian bisa pilih Video nya ya Video yang ingin kalian Masukkan Ke beat musik tadi Contohnya ini Sudah ada beberapa video Kemudian kalian pilih Automate to sequence Untuk Memperindah Kalian bisa render Terlebih dahulu Nah Beginilah jadinya Untuk mengatur Beat musik Secara otomatis Baik Berikutnya Kita akan Mencoba Membuat Efek Time remapping Nah, time remapping Yang pertama Kalian sediakan dulu Videonya Ini video yang sudah Saya sediakan Ya Kalian bisa tentukan Dimana Kalian ingin Membuat Efek Time remapping Nah Ini Kita putar Lebih dahulu Nah, sepertinya Di sini Lebih cocok ya Sampai di sini Oke Caranya Nah Setelah itu Kalian pilih Atau kalian bisa Tekan tombol R Ya Nah Caranya begini Ambil di bagian sini Kalian bisa Men drag Videonya Lebih pendek Atur sesuai keinginan kalian ya Saya mengambil Dari Frame nya Jadi Dari 4 detik Menjadi 1 detik ya Hasilnya begini Hasilnya begini Ini hasilnya ya Nah Itu Itu saja ya Hasil time remapping nya Time remapping ini Biasa banyak digunakan Di Video Manaquin Challenge Jadi Dengan menggunakan Time remapping Kalian bisa juga Membuat Video Manaquin Challenge Oke Itu saja Untuk langkah-langkah Pembuatan efek Di Adobe Premiere Pro Jadi Ada 3 efek ya Yang pertama Efek Glitch Yang kedua Efek Blinking Beats Blinking Beats Ini ada 2 ya Terdiri dari Manual dan Otomatis Dan yang terakhir Tadi Time remapping Oke bro Jangan lupa Subscribe Karena subscribe Itu Saja Oke Dan juga Like Share Kalau perlu Aktifkan loncengnya Karena Kalian di sini Bagaimana menemukan Konten-konten yang menarik Terutama tentang Tutorial editing Dan Explore Untuk Indonesia Oke Dan juga Tensi Dan juga T